Teng San berkata, benar sekali, itu mereka, mereka memanggil bala bantuan, kami berhasil mengalahkan mereka. Jaga adikmu, Yangtai segera duduk dan berkata dengan suara rendah, bagaimana kamu menyinggung perasaannya. Dengan demikian, Teng San memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang terjadi sebelumnya. Yangtai menghilang setelah mendengar itu. Dia menatap Lin Suan dan dua orang lainnya seolah-olah sedang melihat orang mati. Kemudian, dia berkata, Saudaraku, apakah kamu tahu bahwa kamu dalam masalah besar? Sebaiknya kau tidak peduli dengan orang-orang ini. Mereka akan mati. Dia menatap Lin Suan dan yang lainnya lagi dan berkata, Saya menyarankan kalian untuk melepaskan wanita ini karena kalian tidak mampu menyinggung orang-orang itu. Apa? Teng San tercengang. Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Saudara Yang, apa yang Anda katakan? Saya memintamu datang ke sini untuk melindungi kami. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah Anda takut pada mereka? Seharusnya tidak seperti itu. Bukankah keluarga yang adalah keluarga besar? Teng San, meskipun kita saling kenal, kamu tidak bisa menjebakku seperti ini. Apakah kamu mencoba membunuhku? Suara yang tai dingin. Dia bahkan menjauhkan diri. Dia berkata, tahukah kamu siapa yang telah kamu sakiti? Anda telah menyinggung Tuan Muda keluarga Yun. Dan keluarga Yun adalah salah satu keluarga teratas di cerulean Munstar. Besarnya kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Anda akan mati karena menyinggung mereka. Dan kau ingin aku membantumu. Sungguh lelucon. Dia berdiri sambil mengatakan itu. Karena kita adalah kenalan, sebaiknya kau menghampirinya dan bersujud padanya sebagai permintaan maaf. Aku akan memohon dari samping dan mungkin mereka akan mengampuni nyawamu. Tapi mereka, jangan pernah berpikir tentang hal itu. Mereka akan mati. Keluarga Yun adalah salah satu keluarga papan atas. Mereka bisa melakukan apa saja. Teng San benar-benar tercengang. Para penjaga di sampingnya juga gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa kali ini mereka telah menendang lempengan besi. Meskipun keluarga Teng adalah keluarga besar, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Yang, apalagi keluarga Yun. Jika mereka melawan mereka secara langsung, mereka pasti akan mati. Wanita bertopeng itu mengerutkan kening. Sepertinya mereka memang mendapat masalah. Iblis Utara tampak serius. Naga merah mendengus. Memangnya kenapa kalau mereka adalah keluarga papan atas? Beraninya dia datang ke Benhuang dan membunuh mereka dengan tamparan. Hanya kamu, Yangtai mencibir dan melirik naga merah dan yang lainnya. Tiga orang suci dari lapisan surgawi pertama berani menyombongkan diri seperti ini. Lagi pula, berapa banyak orang bijak yang dimiliki keluarga Yun. Di mata mereka, seorang petapa langit pertama tidak ada bedanya dengan seekor semut. Dia menatap Teng San lagi. Kau berteman dengan orang seperti itu. Apakah kamu tidak takut melibatkan keluargamu? Mendengar ini, Teng San mundur dua langkah dan menjauhkan diri dari Lin Suan dan yang lainnya. Dia menatap wanita bertopeng itu dan berkata. Peri Rain, mengapa kau tidak ikut denganku dan meminta maaf padanya? Mungkin dia akan membiarkan kita pergi. Kurang ajar, jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin nona mudaku bisa minta maaf? Pelayan kecil itu langsung melompat dan membalas. Di sampingnya, Iblis Utara mendengus dingin. Dia benar-benar ingin bersujud dan meminta maaf. Sungguh orang yang tidak punya nyali. Kami tidak mau bergaul dengan orang seperti Anda. Namun, mereka semua adalah para jenius yang pernah berdiri di puncak dunia. Sekarang, mereka malah bersujud dan meminta maaf kepada orang lain. Lucu sekali. Mereka tidak akan melakukan hal itu bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Namun, Teng San justru ingin melakukan itu demi menyelamatkan hidupnya sendiri. Sungguh hina. Teng San menatap Iblis Utara dan mencibir. Kamu benar-benar telah menyinggung keluarga Yun dan pasti akan mati. Karena itu, aku tidak perlu berbicara kepadamu. Aku membujuk Peri Rain. Bagaimana menurutmu, Peri Hujan? Sudahkah Anda memikirkannya secara matang? Apakah kamu benar-benar ingin melawan keluarga Yun? Kita hanya bertemu secara kebetulan. Kau tak perlu peduli tentang ini. Kalau kamu mau bersujud dan minta maaf, silakan saja. Itu tidak ada hubungannya denganku. Suara wanita bertopeng itu sangat dingin saat dia menolaknya secara langsung. Dengan statusnya, dia tentu saja tidak akan bersujud dan meminta maaf kepada keluarga Yun. Dia hanya tidak ingin mengungkap keberadaannya. Pertama, dia diejek oleh Lin Suan dan yang lainnya. Sekarang, dia ditolak oleh wanita bertopeng itu. Ekspresi Teng San sangat jelek. Namun, dia tahu betapa seriusnya situasi ini. Dia segera berdiri dan mencibir. Huff, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, lupakan saja. Sambil berbicara, dia menatap Yang Tai dengan tatapan memohon. Yang Tai berkata, ikuti aku. Lalu mereka sampai di samping lelaki setengah baya itu. Yang Tai tersenyum dan berkata, Paman Yun, temanku ini tidak tahu apa-apa. Dia datang dari dunia lain dan tidak tahu seberapa kuat keluarga Yun. Saya harap Paman Yun dapat memaafkan kami karena telah menyinggung keluarga Yun. Sambil berbicara, dia menatap Teng San. Teng San langsung berlutut di tanah sambil mengeluarkan bunyi plop. Para pengawal di sampingnya juga berlutut di tanah. Kami telah menyinggung Paman Yun. Kami mengakui kesalahan kami. Saya harap Paman Yun dapat menyelamatkan nyawa kami. Sambil berbicara, dia bersujud dan memohon belas kasihan. Kemudian dia mengeluarkan cincin penyimpanannya. Ada 50 ribu jin kristal ilahi dan beberapa harta alam. Saya harap Paman Yun dapat menerimanya dengan baik dan mengampuni kita. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan melihat pemandangan ini. Dia mengangguk sedikit. Oh, jika Anda tahu kesalahan Anda dan bisa berubah, Anda masih bisa hidup. Dia menatap cincin penyimpanan itu lagi dan memegangnya dengan dua jari. Dia menyelidiki roh jiwanya ke dalam cincin itu dan tersenyum. Tuan Muda Teng, Anda bisa bangkit. Terima kasih, Paman Yun. Teng San dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka segera berdiri dan menghela napas lega. Kemudian, mereka menoleh dan melihat ke arah wanita bertopeng dan Lin Suan berada dan mencipir. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati nanti. Sial, kebenar-benar bersujud dan meminta maaf. Ini benar-benar tidak punya nyali. Naga merah mendengus dingin. Aku tidak percaya aku minum teh dan mengobrol denganmu. Sungguh sial. Sambil berbicara dia terus-terusan menyemburkan air liur. Hei, apa yang kalian rencanakan? Pelayan kecil itu melihat ke arah Lin Suan dan yang lainnya, dia menyadari bahwa Lin Suan sama sekali tidak peduli. Selain binatang utara yang tampak muram dan serius, dua makhluk lainnya tampak tidak peduli sama sekali. Terutama naga ini, yang pada dasarnya memprovokasi dan mengejek mereka. Pria lainnya, Lin Suan, duduk di sana dengan ekspresi tenang. Dia tampak tidak peduli sama sekali. Apakah dia berpura-pura atau dia ketakutan setengah mati? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Jika mereka tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung mereka. Jika mereka berani menyerang, saya akan melawan. Paling-paling aku akan menghancurkan klan Yun. Lin Suan meminum seteguk teh roh dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tercengang. Menghancurkan klan Yun. Sialan, dia berani mengatakan ini. Siapa anak ini? Apakah dia gila? Di sisi lain, Yang Tai mencibir. Teng San juga takut. Untungnya, dia bersujud dan meminta maaf lebih awal. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak menyangka anak ini begitu bodoh. Bahkan wanita bertopeng dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Mereka tidak takut karena mereka kuat. Itulah sebabnya mereka tidak takut. Apa sumber keyakinannya? Tiga orang dari langit pertama. Kalaupun mereka kuat, seberapa kuat mereka? Mungkinkah dia juga seorang tuan muda dari sebuah klan besar? Apakah dia menyembunyikan identitasnya sebelumnya? 3552 Nak, beraninya kau memprovokasi keluarga Yun. Kau sedang mencari kematian. Orang-orang di kejauhan berteriak marah. Namun, mereka tidak berani bergerak. Penampilan naga merah dan iblis utara mengejutkan mereka. Mereka hanya bisa menunggu kedatangan para ahli dari keluarga mereka. Siapakah yang tidak menaruh perhatian pada keluarga Yun? Pada saat ini, teriakan dingin datang dari luar North Gazing Restaurant. Seketika, diaken setengah bayah dan yang lainnya sangat gembira. Hebat, seseorang dari keluarga itu telah datang. Mereka menatap linsuan dan menampakkan senyum sinis. Nak, mari kita lihat bagaimana kau akan mati nanti. Terjadi keributan di lantai bawah. Kemudian, banyak orang menaiki tangga. Aura orang-orang ini sangat kuat. Mereka semua adalah sage. Hukum di tubuh mereka berputar di antara langit dan bumi. Tuan muda Yun, Anda benar-benar datang sendiri. Tria paru bayah itu tampak angkuh dan berwibawa di hadapan Yangtai dan Tengsan. Tetapi sekarang, ketika dia melihat pemuda di depannya, dia langsung menjadi rendah hati dan berjalan seperti seekor anjing. Ini karena orang di depannya adalah Tuan muda keluarganya. Dia adalah tuannya. Tuan muda Yun juga ada di sini. Yangtai menarik nafas dalam-dalam. Kulit kepala Tengsan mati rasa. Untungnya, dia telah bersujud dan mengakui kesalahannya. Kalau tidak, dia tidak akan berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Itu adalah Tuan muda dari keluarga Yun. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat. Lin Suan dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Wanita bertopeng dan kelompoknya juga menoleh. Pada saat berikutnya, mereka tercengang. Mereka tidak tahu siapa Tuan muda Yun, tetapi mereka merasakan aura yang familiar dari orang di sampingnya. Hukum yang dia kembangkan sangat mirip dengan hukum di Sky Thunder City. Mungkinkah dia berasal dari Sky Thunder City? Benar, dia dari Sky Thunder City. Pada saat ini, seorang lelaki tua di belakang berkata dengan suara yang dalam. Dia adalah seorang sage surga ketiga tahap akhir. Dia adalah yang terkuat dalam kelompok itu, jadi dia mengenali identitas pihak lain dalam sekejap. Mendengar ini, wanita itu mengerutkan kening dan mengenakan beberapa lapis kerudung lagi. Sepertinya dia ingin menyembunyikan identitasnya lebih baik, takut pihak lain akan mengenalinya. Adegan ini mengejutkan Lin Suan. Apa yang terjadi? Mungkinkah wanita ini mengenal pihak lain dan tidak ingin dikenali? Dia merasa bahwa wanita bertopeng ini penuh misteri. Di depan, Tuan Muda Yun melihat sekeliling dan melihat wanita bercadar itu. Tuan Muda Gao juga melihatnya, dan matanya mulai bersinar. Akan tetapi, cadar di tubuhnya sebenarnya menghalangi penyelidikan jiwanya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak dapat melihat seperti apa rupa pihak lainnya. Namun, tatapan mata pihak lain dan aura anggun di tubuhnya membuat jantungnya berdebar-debar. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Diaken setengah bayah di sampingnya berkata dengan hormat, Tuan Muda Yun, itu anak nakal. Orang-orang itu benar-benar berani memprovokasi keluarga Yun kita. Mereka bahkan memukuli orang-orang kami. Tuan Muda Yun, Anda harus menghukum mereka dengan benar. Huh, Tuan Muda Yun mengalihkan pandangannya. Tuan Muda Gao, yang berada di sampingnya, juga meliriknya. Kemudian, dia sama sekali tidak peduli. Malah, hatinya dipenuhi dengan rasa jijik. Tiga orang di lapisan surgawi pertama hanyalah semut. Tidak perlu peduli dengan mereka. Mata Tuan Muda Yun juga dipenuhi dengan rasa jijik. Kalian bahkan tidak bisa menangani tiga semut lapisan surgawi pertama. Sungguh sekelompok sampah. Pria parubaya itu terkejut dan segera berlutut di tanah. Tuan Muda Yun, jangan salahkan aku. Mereka bertiga terlalu aneh. Mereka tampaknya bukan orang suci lapisan surgawi pertama biasa. Huh, apa istimewanya mereka. Suruh Sein lapisan surgawi kedua naik dan tangkap mereka. Aku ingin mereka mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Di belakang mereka, seorang suci berjalan mendekat dengan aura yang kuat. Sialan, kamu mau bertarung. Benhuang pasti akan mencabik-cabikmu. Naga merah melompat keluar. Ekspresi iblis utara juga serius. Lin Xuan tidak peduli sama sekali. Dia menggoyangkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan tenang, Oh, kamu berani melawan aku. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di lantai sembilan terdiam. Anak ini terlalu hebat. Dia masih begitu tenang di depan Tuan Mudayun. Dia bahkan berani mengancamnya. Tuan Mudayun juga tertawa. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengancamku. Nak, kamu dari keluarga mana? Jangan berpikir bahwa kau bisa pamer di duniamu. Di cerulean mun, akulah rajanya. Kamu harus berlutut di hadapanku. Apakah kamu mengerti? Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk membuat saya berlutut. Lin Xuan berdiri. Seketika, orang-orang di samping Tuan Mudayun menunjukkan ekspresi dingin. Mereka memancarkan niat membunuh yang dingin dan menguncinya. Namun, dia tidak peduli. Dia melangkah maju dan langsung tiba di depan Tuan Mudayun. Jarak di antara mereka berdua sangat dekat. Pada saat itu, suara Lin Xuan terdengar lagi. Mereka yang menentangku tidak memiliki akhir yang baik. Jiwa mereka hancur atau keluarga mereka hancur. Bahkan jika mereka beruntung, mereka harus mengasingkan diri selama ratusan tahun. Apakah kamu yakin ingin menjadi musuhku? Siapa anak ini? Beraninya dia bicara besar. Benar, bahkan keluarga Yun tidak begitu sombong. Tuan Mudayun mencibir. Kalian, tangkap dia. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa bersikap sombong di hadapanku. Sein lapisan surgawi kedua menyerang. Sebuah tangan hukum mencengkeram Lin Xuan. Namun, ia berhenti satu meter dari Lin Xuan dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Adegan itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Ekspresi Sein lapisan surgawi kedua berubah drastis. Dia meraung marah, dan kekuatan hukum menari-nari di sekujur tubuhnya saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, dia tidak bisa bergerak maju satu sentimeter pun. Adegan ini membuatnya ketakutan. Oh tidak, pemuda ini tampaknya orang yang luar biasa. Kelopak mata Tuan Mudayun berkedut. Dia bertanya lagi, siapa kamu? Meskipun dia terkejut, dia tidak takut. Dia telah membawa banyak orang suci lapisan surgawi kedua bersamanya. Bahkan jika salah satu dari mereka tidak dapat mengalahkan pihak lain, sekelompok dari mereka pasti akan membunuhnya. Nama saya Lin Xuan. Lin Xuan, Tuan Mudayun tercengang. Dia belum pernah mendengar nama itu. Namun, pada saat berikutnya, dia tertegun. Itu karena dia mendengar transmisi suara pihak lain. Aku punya nama lain, Lin Woody. Apa, Lin Woody? Tubuh Tuan Mudayun bergetar, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Pihak lain adalah Lin Woody yang dikabarkan. Itu tidak mungkin. Setelah terkejut, dia menggelengkan kepalanya tanda tidak percaya. Namun, di saat berikutnya, dia melihat mata emas milik pihak lain. Melalui mata emas itu, dia melihat sebuah gambar. Itu adalah gambar Lin Xuan memimpin Bintang Langya untuk menyerang enam sekte utama. Dalam pertempuran itu, banyak sekali kekuatan dari enam sekte utama yang tumbang dan terpaksa menyegel gunung mereka selama 500 tahun. Pemandangan gunung mayat dan lautan darah membuat Tuan Mudayun berlutut di tanah. Keringat dingin membasahi tanah. Tindakannya berlutut membuat semua orang di lantai sembilan tercengang. Apa yang terjadi? Tuan Mudayun benar-benar berlutut. Terlebih lagi, dia berlutut di hadapan seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Orang-orang dari keluarga Yun juga tercengang. Bahkan Tuan Mudagau pun tercengang. Bangun, Tuan Mudayun. Apa yang salah denganmu? Para orang suci di sekitarnya meraung dengan gila. Beberapa dari mereka bahkan menatap linsuan. Bocah sialan, beraninya kau berkomplot melawan Tuan Mudayun. Mati saja. Dalam sekejap, tiga orang suci lapisan surgawi kedua menyerang. 3553. Sialan, berhenti di situ saja. Pada saat itu, Tuan Mudayun meraung. Mendengar suara ini, ketiga orang suci langit kedua berhenti di udara. Mereka merasakan tubuh mereka menegang dan mata mereka dipenuhi keraguan. Mengapa? Mengapa kau tidak membiarkan kami membunuhnya? Betul sekali, mungkinkah Anda sedang berada dalam ilusi dan dikendalikan olehnya. Orang-orang itu berteriak dengan marah. Mereka tidak percaya bahwa Tuan Muda mereka akan berlutut di hadapan pihak lain. Anak sialan, sihir macam apa yang kau berikan pada Tuan Muda kita? Batalkan. Biarkan Tuan Muda kita pergi, berlutut dan terima kematianmu. Kalau tidak, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Mereka segera mengepung linsuan, tatapan mereka dipenuhi niat membunuh yang dingin. Namun, Tuan Muda Yun tetap berlutut di tanah dan berteriak dengan dingin. Apakah kamu ingin aku mati? Dia Lin Woody. Apa? Lin Woody. Para sage tercengang. Sesaat kemudian, mata mereka terbelalak, dan tubuh mereka gemetar. Lin Woody. Lin Woody yang legendaris. Pada saat itu, mereka ketakutan. Lutut mereka banyak yang lemas, dan mereka hampir berlutut di tanah. Di lantai sembilan, yang lainnya juga gempar. Mereka menatap linsuan dengan kaget. Dia Lin Woody yang legendaris. Dia bahkan lebih muda dari rumor yang beredar. Teriakan kaget terdengar satu demi satu. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bahkan kelompok wanita bertopeng itu memandang linsuan dengan rasa ingin tahu yang besar. Apakah orang ini terkenal? Tuan Muda Gao menatap linsuan sambil tersenyum dingin. Lin Woody, sang jenius tak tertandingi yang legendaris dari alam astral pertama. Sepertinya dia biasa saja. Seberapa kuatkah seorang petapa langit pertama? Tampaknya rumor tersebut dibesar-besarkan dan tidak dapat dipercaya. Memang, tidak ada orang jenius di alam astral ini. Mereka semua sampah. Matanya penuh dengan penghinaan. Di sisi lain, anggota keluarga Yun ketakutan setengah mati. Beraninya mereka melawan Lin Woody. Sungguh lelucon. Apa yang terjadi pada siapapun yang menyinggung Lin Woody? Setan besar terbunuh. Nasib yang nantian tidak diketahui. Adapun enam sekte utama, berapa banyak orang bijak dan jenius yang terbunuh. Mereka telah mengasingkan diri selama 500 tahun. Meskipun keluarga Yun kuat, mungkinkah mereka lebih kuat dari enam sekte besar? Bahkan enam sekte besar pun tidak sebanding dengannya. Jika mereka memprovokasi Lin Woody, keluarga mereka mungkin akan hancur. Memikirkan hal ini, orang-orang itu menjadi ketakutan. Di sisi lain, Yangtai Teng dan Teng San benar-benar tercengang. Mereka tidak mengenal Lin Xuan sebelumnya, tetapi mereka telah mendengar nama Lin Woody berkali-kali. Ada legenda tentang Lin Woody di mana-mana. Sekarang, mereka tidak menyangka orang legendaris ini berada tepat di depan mereka. Sebelumnya, mereka bahkan mengejek pihak lain. Mereka hanya mencari kematian. Memikirkan hal itu, keduanya pun lemas dan jatuh berlutut dengan bunyi plop, gemetar tiada henti. Dalam sekejap, semua orang suci berlutut. Mustahil, sial, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi Lin Woody? Teng San tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Bahkan Yangtai pun tercengang. Mereka memiliki Lin Woody di sisi mereka. Apakah mereka masih perlu meminta maaf? Sungguh lelucon. Terutama Teng San, dia menyesalinya. Kalau saja dia punya sedikit keberanian saat itu, dia bisa menunggu Lin Suan mengungkapkan identitasnya. Dengan begitu, dia bisa menikmati keluarga Yun yang berlutut di hadapannya. Dia tidak akan berlutut kepada keluarga Yun terlebih dahulu. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Dia tidak sabar untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan tenang. Sekarang, tidak ada yang berani bergerak, kan? Seluruh tempat itu sunyi. Sungguh, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Siapa yang berani bergerak? Enam sekte besar pun sama. Bukankah ini terlalu keren? Mata naga merah dan iblis utara membelalak lebar. Mereka mengira Lin Suan akan menjadi ganas dan membunuh semua orang. Namun mereka tidak menyangka bahwa hanya dengan menyebut namanya saja, dia dapat mengintimidasi sekelompok orang suci. Adegan ini terlalu keren. Huff, apa-apaan Lin Woody, sekelompok semut bodoh. Siapa di dunia ini yang berani menyebut dirinya, tak terkalahkan. Pada saat itu, tawa dingin terdengar, memecah kesunyian kota ke-9. Semua orang mati rasa, mereka tidak percaya. Siapa itu? Apakah dia ingin mati karena memprovokasi Lin Woody? Pada saat berikutnya, mereka melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang pemuda di samping Tuan Mudayun. Pemuda itu tampak sombong, pakaiannya mewah dan dia membawa senjata. Mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Identitas orang ini tidak sederhana. Sebelumnya, mereka mengira dia dari keluarga Yun. Namun sekarang, tampaknya bukan. Bahkan Tuan Mudayun telah berlutut, tetapi orang ini masih berani memprovokasi dia. Tuan Mudagao, Anda. Tuan Mudayun tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan membantahnya. Dalam keadaan normal, dia pasti akan memeluk kaki kota Guntur Langit. Dia akan membiarkan Tuan Mudagao dan Lin Woody bertarung. Namun reputasi Lin Woody terlalu kuat. Keluarga Yun tidak berani mengambil risiko. Oleh karena itu, mereka berlutut. Identitas Tuan Mudagao jelas bukan orang biasa. Dia berkata, kamu ini orang yang tidak terkalahkan seperti apa. Beraninya kamu bersikap sombong di hadapanku. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan jilati sepatuku. Setelah itu, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalau tidak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Kamu pikir kamu siapa? Lin Xuan mengerutkan kening. Kemudian, dia menatap Tuan Mudayun. Kamu dari keluarga Yun. Beraninya kamu memprovokasiku. Apakah kamu ingin memusnahkan keluargamu? Mendengar ini, kulit kepala Tuan Mudayun menjadi mati rasa. Para sage di belakangnya juga gemetar. Mereka dengan cepat menjelaskan, tidak, dia bukan dari keluarga Yun. Ini adalah Tuan Mudagao dari Alam Astral Kedua. Dia berasal dari kota Sky Thunder. Apa? Dia dari Alam Astral Kedua. Kerumunan menjadi gempar. Tidak heran dia berani melawan Lin Woody. Dia berasal dari Alam Astral Kedua. Sky Thunder City jelas merupakan kekuatan yang sangat mengerikan. Kemungkinan besar, tidak ada seorang pun di sini yang dapat dibandingkan dengan mereka. Tidak heran mereka begitu sombong. Mereka akhirnya tahu dari mana mereka mendapatkan kekuatan mereka. Di antara mereka, wanita bertopeng dan yang lainnya mendesah. Mereka benar. Lin Xuan tersenyum. Kota Guntur Langit. Jika mereka dari kota suci lainnya, dia mungkin mempertimbangkannya. Tapi Sky Thunder City, dia tidak perlu mempertimbangkannya. Sebelumnya, dia telah membunuh dua orang dari Sky Thunder City. Yang satu adalah seorang jenius, dan yang lainnya adalah seorang sage level 4. Karena itu, ketika dia bertemu seseorang dari Sky Thunder City, dia langsung tersenyum. Dasar bocah nakal, apa yang kau senyum-senyum? Apa kau sedang melihat ke bawah ke arah kota Sky Thunder? Tuan Muda Gao langsung marah. Senyum Lin Xuan jelas-jelas jahat. Dia tidak bisa menerima bahwa Lin Xuan berani meremehkannya. Huff, Aku menertawakanmu karena kecerobohanmu. Sky Thunder City, apakah kamu masih berani bersikap sombong di hadapanku? Saat dia berbicara, tulang-tulang di wajah Lin Xuan berubah. Tiba-tiba, sebuah wajah muncul. Ketika Tuan Muda Gao melihat wajah itu, dia ketakutan setengah mati. Sialan, itu kamu. Matanya hampir terbelalak. Dia sangat mengenal wajah itu. Wajah inilah yang telah membunuh Lei Qian Zhong dan seorang sage lapisan keempat. Bagaimana dia bisa melupakannya? Itulah mimpi buruk Sky Thunder City. Itu kamu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang kejam itu adalah pemuda di depannya. 3.554 Berlari Tuan Muda Gao menghancurkan kehampaan dan melarikan diri tanpa sepatah katapun. Semua orang di lantai sembilan tercengang. Ya Tuhan, dia benar-benar lolos. Bagaimana mungkin? Bahkan Tuan Muda Yun dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka menduga bahwa Tuan Muda Gao tidak akan berani melawan Lin Woody, mereka tidak menyangka akan seperti ini. Lin Woody benar-benar lolos. Melarikan diri tanpa perlawanan, apakah perbedaan di antara mereka benar-benar sebesar itu. Pada saat itu, semua orang terkejut. Para jenius di alam astral kedua dan kota langit guntur tidak dapat menghentikan langkah Lin Woody. Bahkan wanita bertopeng dan yang lainnya tercengang. Lin Woody benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi mengapa mereka belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Huh, Lin Suan melihat Tuan Muda Gao berlari menjauh dan mendengus dingin. Dengan kekuatan dan kecepatannya, dia seharusnya sudah melarikan diri jauh. Dia bahkan mungkin akan melarikan diri dari dunia ini. Namun, dia tidak peduli. Dia membuka mata Dewa Tianjinya dan berubah menjadi busur. Pedangki berbentuk naga berubah menjadi anak panah dan melesat keluar, menembus kehampaan. Alam luar. Tuan Muda Gao menghela nafas lega. Dia sudah sampai di ujung dunia ini. Sebentar lagi, dia akan meninggalkan dunia ini. Sial, dunia ini terlalu berbahaya. Ternyata orang yang kejam itu. Dia harus melaporkan hal ini ke kota suci dan membiarkan para ahli membunuhnya. Namun, saat ia baru saja selesai berpikir, sebuah anak panah menembus tubuhnya. Kemudian, tubuhnya hancur berkeping-keping. Ah! Tuan Muda Gao berteriak ketakutan. Tubuhnya yang hancur dengan cepat melarikan diri, menghilang ke dalam kehampaan. Dia benar-benar terkejut. Lin Woody dapat melukainya dengan mudah dari jarak yang sangat jauh. Ini sungguh di luar dugaan. Langkah sederhana Lin Xuan membuat keluarga Yun berlutut dan Tuan Muda Gao melarikan diri. Langkah ini mengejutkan semua orang. Ayo pergi! Lin Xuan melambaikan tangannya dan memanggil naga merah dan iblis utara. Ketiganya mengetahui tentang kapal kabut dari Tuan Muda Yun dan kemudian bersiap untuk pergi. Setelah Lin Woody pergi, lantai sembilan menghela napas lega. Keluarga Yun merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Pada saat yang sama, mereka terkejut bahwa Lin Woody akan naik kapal kabut. Sepertinya dia akan pergi ke alam astral kedua. Orang yang kejam itu akhirnya akan meninggalkan alam astral pertama. Mereka tidak tahu gelombang besar seperti apa yang akan ditimbulkannya di alam astral kedua. Di sisi lain, wanita bertopeng dan kelompoknya juga pergi dengan tenang. Tidak lama setelah mereka pergi, seorang pemuda berwajah pucat berjalan menaiki menara pengamatan utara. Dia merasakan aura di sekelilingnya, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Aku bisa merasakan auramu. Kau baru saja pergi. Kau tidak bisa melarikan diri. Api merah menari-nari di matanya yang panjang dan sipit, seolah-olah ada hantu burung vermilion yang besar. Dia langsung merobek kekosongan itu dan menghilang juga. Kapal kabut kebingungan berada di ujung dunia yang lain. Ketika Lin Suan dan yang lainnya tiba, mereka merasakan hembusan angin laut. Angin laut sangat dingin. Saat angin itu mengenai tubuh mereka, rasanya seperti ada pisau yang memotong mereka. Bada itu tampaknya bahkan lebih mengerikan daripada angin astral. Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Ini seharusnya angin laut yang bertiup dari samudera bintang yang kacau, dan ini hanya tepi laut. Badai ini sudah sangat mengerikan. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya badai di laut bintang yang kacau. Tidak mengherankan orang suci biasa tidak berani pergi ke lautan bintang yang tersebar. Mereka juga melihat apa yang disebut kabut dan naga suci berwarna merah tua. Mereka semua menghirup udara dingin. Sial, apakah ini kapal? Itu praktis sebuah pulau. Benar, Lin Suan juga terkejut. Mereka mengira kapal kabut kebingungan adalah sesuatu seperti keadaan spiritual, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Ada banyak pulau yang mengambang di langit, dan semuanya besar sekali. Selain itu, terdapat kota-kota, pavilion, bahkan gunung, hutan, air terjun, dan mata air di pulau itu. Segalanya ada di sana. Apakah ini kapal kabut kebingungan? Mereka tidak yakin. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa itu memang kapal kabut kebingungan. Ternyata untuk pergi ke lautan bintang yang kacau, khususnya untuk melawan kabut kematian, seseorang membutuhkan ki kekacauan. Pulau-pulau ini berisi tanah kekacauan. Oleh karena itu, hal itu dapat menyebabkan kabut kematian. Jika tidak, kapal roh lain tidak akan dapat melewatinya. Kecuali jika orang-orang itu membawa chaos soil sendirian. Namun, chaos soil sangat berharga, dan orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Meskipun kelima kapal kabut kebingungan ini berada di planet bulan biru, kekuatan dan penguasa di belakang mereka semuanya berasal dari alam astral kedua. Kali ini, total ada 13 kapal kabut kebingungan yang menuju ke alam astral kedua, dan lima telah berangkat. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat kapal yang paling dekat dengannya. Kapal kabut kebingungan ini dinamakan Bima Sakti karena orang dapat melihat dengan jelas Bima Sakti membentang melintasi seluruh pulau besar itu. Lin Suan dan yang lainnya bertanya tentang hal itu. Biaya asrama saja membutuhkan 10 ribu kati kristal ilahi per orang. Dapat dikatakan bahwa itu sangat luar biasa. Itu benar-benar industri yang mencari untung. Kali ini, kapal ini saja mampu menampung jutaan orang. Ini bukanlah situasi di mana orang-orang akan duduk berdampingan. Sebaliknya, setiap orang memiliki tempat tinggal gua mereka sendiri, dan jaraknya sangat jauh satu sama lain. Bahkan ada beberapa tempat kelas atas yang tidak boleh dimasuki siapapun. Meski begitu, tempat itu masih bisa menampung jutaan orang. Orang bisa membayangkan betapa besarnya pulau ini. Biaya naik pesawat untuk perjalanan ini saja sudah merupakan angka yang sangat besar. Terlebih lagi, ini baru soal menaiki kapal. Berbagai biaya yang dikeluarkan bahkan lebih mencengangkan. Bisa dikatakan, tanpa status dan latar belakang, seseorang tidak akan berani menaiki pulau-pulau ini. Lin Suan dan dua orang lainnya membayar biaya asrama dan naik. Setelah naik, mereka merasakan bahwa sebenarnya ada uratna di roh tingkat tinggi yang bersilangan. Totalnya ada delapan. Semakin dekat istana dengan uratna di roh tingkat tertinggi, semakin mahal harganya. Lin Suan dan yang lainnya tidak perlu mengejar uratna di roh tingkat tertinggi karena mereka memiliki sumber daya kultivasi di tangan mereka. Oleh karena itu, mereka menemukan beberapa istana biasa untuk ditinggali. Tidak lama setelah Lin Suan naik, wanita bertopeng dan yang lainnya tiba. Ketika pelayan itu melihat kapal Bima Sakti, matanya berbinar. Nona, ini kapal Bima Sakti. Kita beruntung. Jika itu adalah kapal Bima Sakti, maka kita bisa benar-benar bersantai. Para penjaga lainnya juga menghela nafas lega. Meskipun kapal Bima Sakti tidak dikendalikan oleh keluarga mereka, kapal itu masih berada di bawah panji sekutu mereka. Oleh karena itu, sekelompok orang itu berjalan cepat. Wanita bertopeng itu mengeluarkan token dan para penjaga di kapal segera melaporkannya. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua terbang turun dari kapal Bima Sakti dan menyapa mereka dengan hormat. Itu adalah perihujan. Salam, perihujan. Tidak perlu formalitas. Tetaplah rendah hati dan undang kami. Ya, silakan, perihujan. Orang tua itu secara pribadi membawa wanita bertopeng dan yang lainnya ke pulau itu. Orang-orang di sekitar mereka benar-benar tercengang. Tianya, siapa wanita ini? Orang tua itu adalah seorang tetua di kapal Bima Sakti dan memiliki status yang sangat tinggi. Lan Yuexin dan kepala keluarga lainnya dari keluarga besar harus bersikap hormat ketika mereka bertemu dengannya. Namun, pada saat itu, lelaki tua itu benar-benar bersikap begitu hormat terhadap seorang wanita. Hal ini membuat mereka sangat penasaran. Adegan ini kebetulan disaksikan oleh Teng San, Yang Tai, dan yang lainnya, yang baru saja datang dari belakang. Seketika, mereka terkesiap kaget. 3.555. Wanita ini tidak sederhana. Bahkan, dia sangat rumit. Memikirkan hal ini, wajah mereka berubah masam. Salah satunya adalah Lin Woody, seorang jenius tak tertandingi yang namanya mengguncang alam astral pertama, dan yang lainnya adalah seorang wanita misterius dengan status yang begitu mulia. Adapun dia, dia juga sangat sombong dan tidak menganggap serius apapun. Akan tetapi, hanya dalam beberapa hari saja, kepercayaannya hancur total. Jadi untuk sesaat, dia berdiri di depan Bima Sakti, dan ekspresinya berubah tak tertandingi. Kali ini, apakah dia perlu pergi? Koma-koma-koma. Blue Moon, di aula gelap, pria misterius itu masih menggoyangkan gelas anggur di tangannya. Di depannya, prajurit yang pergi itu kembali lagi dan berlutut dengan satu lutut di tanah. Tuan Muda, mereka sudah menaiki kapal. Oh, yang mana? Bima Sakti. Bima Sakti. Tampaknya peruntungannya tidak buruk. Namun, tetap saja tidak ada gunanya. Bahkan jika dia menaiki Bima Sakti, dia tidak dapat menyelamatkan nasibnya. Pria misterius itu meminum anggur roh di tangannya lalu berdiri. Dia sudah berada di jaring. Sudah waktunya untuk bergerak. Yusiki, kau tidak bisa lepas dari genggaman kami. Koma-koma-koma. Bima Sakti. Jumlah orang di kapal semakin banyak, dan jumlahnya sudah melebihi 2 juta. Pada saat ini, pria pucat yang tampaknya sakit juga datang. Dia merasakannya sebentar, dan nyala api muncul lagi di matanya. Dia datang ke sini. Tampaknya dia ingin pergi. Baiklah, aku akan mengurusnya di perjalanan. Dia juga membayar 10 ribu kati kristal dewa dan kemudian menaiki pulau itu. Ketika jumlahnya mencapai 3 juta orang, sebuah formasi didirikan di sekitar Bima Sakti dan tidak seorang pun diizinkan menaiki kapal itu. Selanjutnya, pulau besar itu perlahan terbang ke kejauhan. Tidak lama kemudian, ia sepenuhnya meninggalkan Blue Moon dan memasuki alam semesta. Suara mendesing. Di pulau itu, semua orang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu karena ini adalah pertama kalinya sebagian besar dari mereka menaiki Bima Sakti, dan ini juga pertama kalinya mereka pergi ke alam astral kedua. Jadi mereka sangat penasaran seperti apa laut bintang tersebar yang legendaris itu. Mereka belum melihat lautan bintang yang tersebar, tetapi mereka pertama kali merasakan badai besar bertiup dari segala arah. Angin bertiup ke tubuh mereka, menimbulkan suara gemuruh. Tak lama kemudian, formasi susunan di sekeliling mereka berkedip-kedip sepenuhnya dan menghalangi badai, tetapi tidak menghilangkannya sepenuhnya. Merasakan semilir angin laut di laut bintang tersebar juga unik. Betapa mengerikannya angin laut itu. Apakah itu laut bintang yang tersebar? Iya Tuhan, lautan bintang yang berantakan ini terlalu besar, bukan? Dunia dan planet itu sebenarnya seperti pulau. Seruan kaget pun terdengar. Semua orang di sekitarnya melihat bahwa mereka telah memasuki samudera bintang yang kacau. Cahaya berkelap-kelip di sekeliling mereka. Mereka adalah dunia dengan berbagai ukuran, tetapi dibandingkan dengan lautan bintang yang tersebar, mereka benar-benar tampak seperti pulau. Lautan bintang yang tersebar benar-benar terlalu luas. Terbang sendirian sama saja dengan mencari kematian. Dibandingkan dengan langit dan bumi, manusia sungguh terlalu tak berarti. Melihat pemandangan laut yang aneh, Iblis Utara mendesah penuh emosi. Naga merah berkata dari samping, bukan hanya manusia, tetapi dunia juga jauh lebih kecil dari alam semesta. Kalian berdua, jangan berkecil hati. Meskipun kita tampak sangat tidak berarti sekarang, kita masih bisa bersinar terang tanpa masa depan. Para kaisar purba dapat menekan seluruh alam semesta sendirian. Pada tingkat itu, disarai starsi hanyalah genangan air di telapak tangannya. Mata Lin Suan bersinar terang. Benar, kita harus maju ke arah kaisar purba. Iblis Utara dan naga merah juga menarik napas dalam-dalam. Ya ampun, tiga orang di surga pertama benar-benar berfantasi tentang kaisar purba di sini. Sungguh fantasi. Lucu sekali. Mereka sedang merayu kematian. Pada saat itu, terdengar suara menghina. Lin Suan mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat sekelompok orang berjalan dengan arogan. Orang yang berbicara adalah seorang pria. Dia duduk di punggung seekor serigala iblis yang agung. Serigala iblis itu sebenarnya telah mencapai alam suci. Itu adalah Howling Moon Demon Wolf. Ia sangat menakutkan dan kuat. Seorang petapa langit pertama biasa tidak akan mampu menandinginya sama sekali. Pada saat itu, benda itu digunakan sebagai tunggangan. Identitas pria ini bukan orang biasa. Orang itu memperlihatkan senyum meremehkan dan kemudian pergi. Sialan, aku benar-benar ingin membunuh mereka. Apa gunanya sombong saat menunggangi serigala bodoh? Naga pelangi gelap tidak senang. Iblis Utara berkata, lupakan saja. Bagaimana seekor burung pipit bisa mengetahui ambisi seekor angsa? Tidak perlu terlibat konflik dengan mereka. Pada hari-hari berikutnya, mereka mulai membiasakan diri dengan pulau itu. Mereka harus mengakui bahwa pulau itu sangat ajaib. Mereka juga melihat bima sakti yang bergerak melalui pulau itu. Mereka dapat merasakan aura bima sakti yang kuat dan sangat emosional. Pada malam hari, Lin Suan berdiri di bima sakti dan melihat lautan bintang yang tersebar di kejauhan. Melihat pemandangan malam, dia bahkan lebih emosional. Ini sangat berguna baginya untuk memahami jalan agung langit dan bumi. Terutama setelah mengalami luasnya samudera bintang tersebar. Meskipun bima sakti sangat besar, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Kecepatannya hampir dua kali lebih cepat dari kapal roh yang ditumpangi Lin Suan dan yang lainnya. Meski begitu, masih butuh waktu setahun untuk mencapai alam astral kedua. Tampaknya mereka harus menghabiskan tahun ini di pulau itu. Namun, hanya sepuluh hari kemudian, sesuatu terjadi. Malam itu, tiba-tiba bima sakti berguncang hebat. Semua orang terbangun karena guncangan itu. Mereka keluar dari istana dengan wajah bingung. Apa yang terjadi? Apakah bima sakti sedang diserang? Para resi yang sedang bermeditasi di luar membuka mata mereka satu per satu. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat gelombang mengerikan di kejauhan yang dapat menelan seluruh dunia. Di tengah pulau, di mana bima sakti mengelilinginya, terdapat sebuah istana. Itu adalah ruang kendali terbaik bagi bima sakti. Di sanalah orang yang bertanggung jawab atas kapal itu tinggal. Pada saat ini, para tokoh terkemuka dan orang bijak di aula utama juga terbangun. Melalui formasi susunan, mereka melihat pemandangan di luar dan segera mengerutkan kening. Seharusnya tidak. Kami telah menyimpulkan bahwa seharusnya tidak ada badai sekuat itu akhir-akhir ini. Lagi pula, rute kita sudah direncanakan. Seharusnya tidak akan ada badai yang begitu dahsyat. Dua lelaki tua sedang memegang delapan trigram, ekspresi mereka tidak yakin. Yang lain juga berdiskusi. Apa yang terjadi? Apakah ada yang menyerang kita? Tidak mungkin, mereka tidak merasakan aura siapapun. Beberapa orang juga memegang bola cahaya dan mengerutkan kening. Tiba-tiba, seseorang berseru dan menunjuk ke layar cahaya formasi susunan. Wajahnya menjadi sangat pucat. Lihat, apa itu? Semua orang menoleh dan melihat. Sesaat kemudian, mereka terkesiap. Karena mereka melihat tentakel hitam besar di layar cahaya. Tentakel itu menamparkan laut dan menimbulkan gelombang yang dapat menelan dunia. Gurita kiamat. Ya Tuhan, mengapa benda itu ada di sini? Di Bimasakti, orang-orang itu benar-benar tercengang. Mereka buru-buru mengaktifkan semua susunan dan membiarkan semua orang masuk. Ubah pula rutenya dan hindari Doomsday Octopus. Seharusnya ia tidak menyerang kita. Ia hanya lewat saja. Kita masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Orang-orang ini bergerak cepat. Di pulau itu, semua orang benar-benar tercengang. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya pun menunjukkan ekspresi heran di wajah mereka. 3.556 Mereka juga melihat tentakel besar yang menutupi langit dan menutupi ribuan mil. Tentakel itu jatuh dari langit dan menghantam air laut di dekatnya. Gelombang yang ditimbulkan oleh ledakan itu melanda seluruh pulau. Semua orang mundur ketakutan. Namun saat ini, seluruh pulau menjadi sangat terang dan langsung menyegel pulau itu. Air laut menghantam susunan panel itu dan kemudian mengalir dengan cepat. Pada saat yang sama, suara nyaring terdengar antara langit dan bumi. Semua orang dengarkan, segera masuk ke istana. Kami akan mengaktifkan Arrai. Mendengar ini, semua orang tergerak. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke istana mereka sendiri. Selama ini, beberapa orang yang berpengalaman juga mengatakan untuk segera pergi. Ini adalah gurita kiamat dan sangat menakutkan. Apa? Gurita kiamat? Itu adalah keberadaan yang mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Ini benar-benar monster yang menantang surga. Ceritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan naga merah juga tersentak. Pada saat ini, sesepuh di Bima Sakti berbicara lagi, semuanya, jangan panik. Meskipun itu adalah gurita kiamat, ia tidak menyerang kita. Saya pikir ia hanya lewat saja. Kami akan segera mengubah arah kami. Dengan itu, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa Bima Sakti sedang mengubah arahnya. Lin Suan memandang gurita besar itu dan juga terkejut. Jika tidak ada susunan di Bima Sakti, akan sangat sulit untuk melarikan diri dari gurita kiamat ini. Bahkan seorang saint kecil pun tidak akan bisa melarikan diri, bukan? Nak, jangan hanya berdiri di sana, cepatlah pergi. Naga merah memanggil. Lin Suan berkata, seharusnya tidak menjadi masalah. Aku ingin merasakan kekuatan gurita kiamat ini dari dekat. Iya, jika mereka tinggal di sini, mereka akan bisa melihat sosok besar itu di luar. Setiap serangan sangat mengerikan. Bima Sakti terbang selama empat jam sebelum benar-benar mengguncang gurita kiamat. Semua orang menghela napas lega. Sungguh mengerikan. Adegan ini sangat menyentuh hati Lin Suan. Selanjutnya, ia mulai mengolah dan memahami dao besar. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Pada hari ini, Lin Suan dan yang lainnya keluar lagi. Mereka mendengar bahwa bunga langit biru di Bima Sakti telah mekar, dan banyak orang pergi untuk melihatnya. Biluo, yang berarti langit biru. Konon katanya itu adalah ramuan yang sangat langka jika dibandingkan dengan bunga Biluo. Siapa sangka akan ada satu di Bima Sakti. Di kaki gunung, ada sebuah lembah kecil. Di dalam lembah, ada beberapa bunga jadefal. Itu sangat halus. Itu sama mempesonanya dengan langit biru. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada seorang wanita berdiri di dekat bunga Giyok Jatuh, seorang wanita dengan kerudung di wajahnya. Wanita itu sangat cantik. Iya, walaupun saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, saya merasa dia sangat mempesona. Minggir. Suara keras terdengar. Setelah itu, kekuatan besar melesat maju, mendorong mundur orang-orang di depan. Mereka yang datang ke sini adalah para orang suci atau para jenius. Mereka tentu saja geram karena dipaksa mundur. Tubuh mereka dikelilingi oleh hukum nomologis, dan kekuatan dahsyat menekan sekelilingnya. Namun tak lama kemudian, mereka berteriak karena terkejut. Kekuatan yang lebih mengerikan muncul dan memaksa mereka mundur. Siapakah itu? Mereka semua menoleh. Mereka melihat serigala setan bulan melolong raksasa muncul di hadapan mereka. Serigala iblis itu tinggi dan menakutkan. Aura iblisnya membumbung ke langit. Dan di Holy Moon Demon Wolf, ada seorang pria yang duduk bersila. Wajahnya sombong. Ada beberapa orang suci yang berjalan di sekelilingnya. Mereka jelas adalah penjaga. Itu adalah seseorang dari keluarga Yue. Dia adalah Tuan Muda Yue. Banyak orang berteriak kaget. Ketika mereka mendengar nama ini, mereka semua minggir untuk membuat jalan. Tuan Muda Yue duduk di atas serigala iblis dan berjalan maju sambil tersenyum dingin. Dia juga datang ke sini untuk melihat bunga biluo. Namun, ketika dia melihat sosok cantik berdiri di samping bunga biluo, matanya langsung berbinar. Ada suatu keindahan. Dia melompat dari serigala iblis dan melangkah maju. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah takdir bahwa dia bisa bertemu dengan wanita cantik seperti itu di sini. Bagaimana aku harus menyapa Anda? Tuan Muda Yue maju untuk mengjilat. Mata Yusiki berkedip-kedip seolah-olah dia sedang linglung. Ketika dia melihat seseorang berjalan mendekat, dia sedikit mengernyit. Sejujurnya, karena dia sudah berada di bima sakti, dia bisa benar-benar santai. Karena itu, jika ada yang berani menjilatnya, dia akan langsung memarahi mereka. Namun sekarang, dia tidak melakukannya. Dua hari yang lalu, dia sedang merapikan cincin penyimpanannya dan menemukan kalungnya. Selama ini, dia selalu membawa kalung ini. Namun, saat bertemu Lin Suan, dia disuruh menjual atau membuangnya. Saat itu, Yusiki tidak peduli. Namun, ketika dia mengetahui identitas dan kekuatan Lin Suan, dia terkejut. Dia pasti punya maksud lain. Oleh karena itu, mereka memeriksanya dengan saksama dan menemukan masalah pada kalung itu. Ternyata ada formasi pada kalung itu. Itu adalah formasi pelacak yang dapat mengunci posisinya. Dia segera menghancurkan kalung itu dan memeriksa tubuh semua orang, termasuk barang-barang yang dibawa semua orang. Meskipun dia tidak menemukan formasi pelacakan, ekspresi mereka jelas tidak bagus. Terutama Yusiki, dia tahu bahwa dia sedang diikuti. Terlebih lagi, hampir sebulan setelah dia melangkah ke bima sakti barulah dia menyadarinya. Sial, siapa yang mengikutinya? Orang itu pasti juga telah menaiki bima sakti. Oleh karena itu, dia tidak bisa ceroboh. Karena garis keturunan Yusiki sangat istimewa, banyak orang mempunyai ide tentangnya. Karena ide untuk tetap bersikap rendah hati, dia tidak mengusir Tuan Yue ini. Kalau tidak, dia mungkin telah membunuhnya dengan tamparan. Melihat si cantik tidak menolaknya, Tuan Yue ini malah semakin bangga dan mulai pamer. Di lembah, yang lainnya diusir. Pergilah, Tuan kami ada di sini untuk mengagumi bunga-bunga. Yang lainnya, Pergilah. Banyak orang terpaksa mundur. Beberapa orang yang kuat masih bisa bertahan, tetapi mereka sangat jauh. Serigala setan bulan melolong duduk di pintu masuk lembah, tubuhnya yang kuat menekan area tersebut. Keluarga Yue sangat kuat. Kali ini, mereka membawa banyak orang suci, jadi orang biasa tidak berani memprovokasi mereka. Lembah di depan seharusnya adalah bunga-bunga yang berguguran. Lin Suan dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Ada banyak orang di luar lembah. Tampaknya banyak orang mengagumi bunga tersebut. Namun, ketika mereka tiba, mereka menemukan ada yang tidak beres. Orang-orang ini hanya berada di luar dan tidak berani masuk. Setelah mengamati dengan saksama, mereka mendapati ada seekor Serigala Iblis di pintu masuk lembah. Tidak heran yang lain tidak berani masuk. Serigala Iblis menghalangi jalan masuk. Selain itu, tampaknya identitas orang-orang ini tidak sederhana. Nak, apa yang harus kita lakukan? Naga Merah memandang Lin Suan. Lin Suan berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kami di sini untuk mengagumi bunga. Tidak seorang pun diizinkan menghalangi jalan kita. Sebelumnya, pihak lain telah mengejek mereka. Saat itu, Lin Suan tidak peduli bagaimana seekor burung pipit bisa mengetahui ambisi seekor angsa, jadi dia tidak peduli. Sekarang, dia tidak menyangka pihak lain begitu sombong. Mereka langsung menghalangi jalan dan tidak membiarkan orang lain mengagumi bunga-bunga itu. Ini tak tertahankan, jadi Lin Suan dan yang lainnya melangkah maju. 3557 Bocah itu benar-benar naik. Banyak orang berseru. Tiga orang dari alam cakrawala pertama, apakah mereka tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi? Benar sekali. Belum lagi apakah mereka bisa mengalahkan Holy Moon Demon Wolf atau tidak. Kalaupun mereka bisa, beranikah mereka bertindak? Ceroboh. Seseorang mencibir. Tentu saja, ada juga orang-orang yang dengan ramah mengingatkan, kalian bertiga tidak boleh pergi ke sana. Itu adalah keluarga Yue. Tidakkah kalian lihat bahwa orang suci langit kedua biasa tidak berani melawan mereka. Kalian bertiga tidak seharusnya pergi ke sana dan mencari kematian. Mengenai pembicaraan orang sekitar, Lin Suan dan yang lainnya tidak peduli sama sekali, berjalan maju dengan langkah besar. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan lembah. Di depan lembah, serigala iblis bulan melolong mengangkat kepalanya yang besar, menatap Lin Suan dan yang lainnya, matanya dipenuhi dengan penghinaan yang dalam. Tiga semut, enyahlah. Ia berbicara dalam bahasa manusia, suaranya bagaikan guntur. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan mendesah. Ketiga orang ini benar-benar terlalu gegabuh. Mereka sudah mengingatkannya bahwa itu adalah tuan muda keluarga Yue, dan pihak lain sebenarnya masih berani naik. Sepertinya seharusnya ada tiga mayat lagi. Ayo, seekor anak serigala berani bersikap sombong di depan Ben Huang. Siapa yang memberimu keberanian? Sang naga merah mencibir dan langsung meraung. Darah naga mengalir deras, seketika menyelimuti serigala iblis bulan melolong. Awalnya Holy Moon Demon Wolf ingin menunjukkan kekuatannya dan menyingkirkan ketiga semut itu. Namun, sesaat kemudian, aura itu menyelimuti tubuhnya, langsung ketakutan hingga seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan langsung terkapar di tanah. Pemandangan yang mengejutkan ini membuat semua orang tercengang. Bagaimana situasinya? Serigala setan bulan melolong sebenarnya tengah bersujud di tanah. Seharusnya tidak. Orang harus tahu bahwa ini adalah tunggangan tuan muda Yue. Biasanya, tunggangan itu bahkan tidak akan menaruh perhatian pada orang suci langit kedua saat bertemu dengan mereka. dikatakan bahwa tunggangan itu digunakan untuk memamerkan kekuatannya. Pada saat ini, mengapa ia bersujud di hadapan tiga orang suci cakrawala pertama? Mereka belum mengetahuinya ketika mereka melihat Lin Suan berjalan mendekat dan menendang Serigala Iblis Bulan Melolong, membuatnya terlempar. Serigala Iblis Bulan Melolong berteriak dengan sedih. Tubuhnya seperti bintang jatuh, menghantam lembah. Berengsek! Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Siapakah orang ini begitu garang? Meskipun Holy Moon Demon Wolf tidak besar, ia tetap merupakan ras langka. Kekuatan tubuhnya benar-benar mengerikan. Shane biasa dengan level yang sama tidak akan mampu menembus pertahanannya sama sekali. Namun sekarang, ada seseorang yang mampu menendangnya hingga melayang. Pemuda ini luar biasa. Seseorang mencibir. Berani sekali dia memukul Tunggangan Tuan Muda Yue. Dia pasti sudah mati. Menyinggung keluarga Yue, dia mengira dia tidak akan bisa keluar dari lembah ini hidup-hidup. Ledakan! Gempa bumi terjadi di lembah. Serigala Iblis Bulan Melolong menghantam tanah, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Teriakan menyedihkan terdengar, dan lembah itu menjadi kacau balau. Jelaslah penduduk lembah itu tidak menduga akan terjadinya kejadian demikian. Tuan Muda Yue juga tercengang. Pikirannya kosong. Apa yang terjadi? Tunggangannya telah dilempar terbang oleh seseorang. Selanjutnya, dia terluka parah. Pada saat berikutnya, dia berteriak, Sialan, siapa ini? Siapa yang berani menyerang tungganganku? Datanglah ke sini dan terima kematianmu. Yang lain juga saling memandang. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus yang bisa ditonton. Dari mana anjing ini datang? Beraninya dia menghalangi jalan kita. Sebuah suara samar datang dari luar lembah. Kemudian, Lin Suan dan dua orang lainnya berjalan mendekat. Sialan, itu kalian. Tuan Muda Yue melihat Lin Suan sekilas. Wajahnya langsung berubah muram. Kalian yang menyerang tungganganku. Matanya memancarkan niat membunuh yang menusuk. Terhadap ketiga orang ini, dia masih memiliki kesan. Karena beberapa hari yang lalu, dia pernah bertemu dengan ketiga orang ini. Saat itu, ketiga orang ini masih berhasrat untuk menjadi kaisar kuno yang agung. Dia mengejek mereka dengan nada meremehkan. Tiga semut langit pertama, melamun seperti ini. Dasar bodoh. Hanya saja ia tidak menyangka, hari ini ketiga orang itu tega sekali melukai tunggangannya. Tidak peduli apapun, dia tidak akan membiarkan ketiga orang ini lolos. Kalian bertiga berlutut dan bersujud pada tungganganku untuk meminta maaf. Aku bisa memberi kalian mayat yang utuh. Mengenai ancaman semacam ini, Lin Suan sama sekali tidak peduli. Lebih baik kau meminta maaf kepadaku dengan patuh terlebih dahulu, lalu bawa orang-orangmu dan keluar dari lembah ini. Jangan ganggu suasana hatiku yang sedang mengagumi bunga. Kalau tidak, nasibmu akan sangat menyedihkan. Mengancam saya. Tuan Muda Yue tercengang. Semua orang di sekitarnya tercengang. Mereka sudah lama tidak melihat pemandangan seperti ini. Seseorang benar-benar berani mengancam Tuan Muda Yue. Apakah dia sudah bosan hidup? Tuan Muda Yue sangat marah hingga tertawa. Anak baik, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Kau lah yang pertama. Aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Teman-teman, tangkap dia dan patahkan anggota tubuhnya. Aku akan mencabut urat-uratnya dan mengulitinya. Aku akan melatihnya untuk menjadi tungganganku yang kedua. Inilah akibat menyinggung saya. Mendengar perkataan Tuan Muda Yue, orang-orang di sekitarnya menjadi sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Ini hanyalah iblis. Ya, Tuan Muda, dua orang bijak berjalan mendekat. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan besar dan meraih Lin Suan. Ekspresinya sangat dingin dan meremehkan. Mendesah. Saya sudah bilang kalau saya tidak ingin menyerang, tapi kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Saya tidak punya pilihan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyerang, tetapi naga merah dan iblis utara di sampingnya menyerang. Naga merah itu menamparkan dengan cakarnya. Sialan kau, beraninya kau menyerangku. Cakar naganya bertabrakan dengan telapak tangan lawannya, dan suara tulang patah pun terdengar. Hukum langit dan bumi pun hancur. Teriakan terdengar, tangan sage langsung hancur. Dia berteriak sambil mundur. Di sisi lain, iblis utara pun meninju dan melemparkan sage yang telah menyerbu. Dalam sekejap mata, dua orang bijak dari keluarga Yue terluka. Tidak ada yang berani mempercayai kejadian ini. Ekspresi Tuan Muda Yue menjadi gelap. Dia sangat buas. Sialan, apa yang kalian lakukan? Kalian bahkan tidak bisa menghadapi tiga semut. Bunuh saja mereka secara langsung. Tidak perlu menahan diri. Dia berhasil merebut hati wanita cantik itu. Dia sudah berpura-pura keren. Sekarang, seseorang benar-benar berani menghancurkan citranya yang mulia. Bagaimana dia bisa menoleransi ini? Kalau dia bahkan tidak sanggup menghadapi dua atau tiga semut, apa yang akan dipikirkan wanita bertopeng di depannya ini tentang dia? Oleh karena itu, dia menjadi marah. Para sage di bawahnya langsung menyerbu. Lima sage mengepung Lin Suan dan yang lainnya. Di sisi lain, Yusiki juga terkejut. Itu dia. Dia juga melihat Lin Suan. Dia tidak menyangka dia juga datang untuk mengagumi bunga-bunga itu. Sungguh suatu kebetulan. Akan tetapi, jika melihat pihak lainnya, dia tampak seperti mengalami masalah yang tak berkesudahan. Ya ampun, kau masih berani menyerang dan membunuh kami. Naga merah tertawa dingin. Iblis utara, kita berdua tidak perlu menahan diri. Keduanya menyerbu dan berdiri bersama dengan kelima orang bijak. Pertarungan itu sangat sengit, tetapi berakhir dengan cepat. Sage Wuzun dipukuli seperti anjing mati. Dia jatuh ke tanah dan terus berteriak. Crimson Senong dan North Demon berdiri di kehampaan dan tertawa dingin. Semua orang menjadi gila. Kedua orang suci dari lapisan surgawi pertama ini terlalu kuat, bukan? Mereka sebenarnya bisa bertarung dua lawan lima. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kalian, Tuan Muda Yue ketakutan setengah mati. Semua orang bijak di bawahnya terlempar. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Bagaimana itu mungkin? Tiga ribu lima ratus lima puluh delapan. Tak lama kemudian, dia tenang dan mencibir. Kau punya beberapa trik tersembunyi, tapi memangnya kenapa? Aku dari keluarga Yue. Beranikah kau menyentuhku? Setelah dia selesai berbicara, dia diselimuti oleh tangan emas besar yang mencengkramnya. Lin Xuan mencengkramnya dan mencibir. Kenapa? Apakah menurutmu aku tidak berani menyentuhmu? Aku sedang dalam suasana hati yang baik saat terakhir kali kau memprovokasiku dan aku mengampuni nyawamu. Sekarang kau ingin membunuhku. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran atas nama keluarga Yue, dasar makhluk tak berguna. Beraninya kau menyentuhku? Tuan Muda Yue berteriak dengan gila. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Namun, jawaban yang dia dapatkan adalah tamparan. Dengan sekali pukul, separuh mukanya hancur berkeping-keping. Mengapa saya tidak berani? Meskipun Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa, dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan maksudnya. Setelah tamparan pertama, ada tamparan kedua dan ketiga. Tamparan keras terdengar. Setelah wajah Tuan Muda Yue hancur, wajahnya langsung pulih. Namun, wajahnya hancur lagi. Adegan ini terlalu mengejutkan. Semua orang tercengang. Itu adalah Tuan Muda Yue, Tuan Muda dari keluarga Yue. Dia sombong dan sombong dan memandang rendah semua orang. Pada saat ini, lehernya dipegang dan ditampar dengan gila-gilaan. Tuan Muda. Para sage di sekitarnya berteriak lagi. Tuan Muda mereka dipukuli. Mereka bergegas menghampiri dengan gila. Akan tetapi, semuanya ditampar linsuan hingga terpental. Banyak tubuh sage yang meledak. Darah sage mereka menari-nari di antara langit dan bumi. Tuan Muda Yue tercengang. Dia benar sekali. Pemuda di depannya ini benar-benar seorang jenius yang menantang surga. Karena itu, ia segera memohon ampun. Pahlawan, tolong ampuni nyawaku. Aku salah. Aku akan minta maaf padamu. Saat menghadapi kematian, harga diri dan martabat menjadi tidak berguna. Tidak peduli betapa sombongnya Tuan Muda Yue sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain tunduk pada linsuan sekarang. Oh, minta maaf. Bagaimana Anda akan memberi saya kompensasi? Linsuan berhenti. Melihat bahwa dia tidak lagi dipukuli, Tuan Muda Yue menghela napas lega. Dia berkata, hari ini aku salah. Aku telah menyinggung sang pahlawan. Aku akan memberimu kompensasi. Aku akan memberimu 10 ribu kati kristal ilahi. Bagaimana? 10 ribu kati? Kau pikir aku pengemis? Naga merah mendengus dingin. Biaya asrama adalah 10 ribu kati kristal keilahian, yang sama sekali tidak cukup. Kalau begitu aku akan memberimu 50 ribu kilogram. Tuan Muda menggertakan giginya. 50 ribu sudah banyak. Banyak orang yang tergerak. Sepertinya Tuan Muda Yue benar-benar akan memohon belas kasihan. Namun, Linsuan melambaikan tangannya. 500 ribu? Dan aku akan mengampuni nyawamu. Alangkah 500 ribu kati. Tuan Muda Yue berteriak, ini perampokan. Perlu diketahui bahwa ketika dia membeli 3 ribu emas hijau leluhur, dia hanya menghabiskan 50 ribu jin. Sekarang setelah dia memiliki 500 ribu jin, berapa banyak logam mulia dan material yang bisa dia beli. Itu pasti cukup untuk membuat para sage menjadi gila. Benar saja, mata orang-orang di sekitarnya langsung memerah. Mereka tidak percaya bahwa anak ini meminta terlalu banyak. Apa? Tuan Muda dari keluarga Yue yang terhormat bahkan tidak bisa mengeluarkan 500 ribu kati kristal dewa. Sungguh mengecewakan. Kalau begitu, aku hanya bisa terus mendidikmu. Dengan itu, Linsuan mengangkat tangan emasnya. Melihat kejadian ini, Tuan Muda Yue sangat ketakutan hingga gemetar. Ia hampir menangis. Ia tidak rela ditampar di depan umum lagi. Terlebih lagi, ia sama sekali tidak bisa melawan. Namun, dia benar-benar tidak rela mengeluarkan 500 ribu kati kristal ilahi. Oleh karena itu, dia menangis dan berkata, Pahlawan, aku tidak membawa begitu banyak kristal suci saat aku keluar. Mengapa kau tidak membiarkanku pergi dan aku akan mengumpulkan beberapa? Dia jelas-jelas berusaha melarikan diri. Bagaimana mungkin Linsuan tidak mengerti? Dia berkata sambil tersenyum, Kamu tidak membawa banyak, kan? Saat dia berkata demikian, dia melambaikan tangannya. Cahaya pedang dingin yang menggigit disertai hukum melesat keluar. Itu langsung membelah Serigala Iblis Bulan melolong di sampingnya menjadi dua bagian. Serigala Iblis Bulan melolong menjerit dan tubuhnya berkedut. Jiwanya langsung hancur dan tidak dapat dilahirkan kembali sama sekali. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Sungguh metode yang mengerikan. Tuan Muda Yue sangat ketakutan hingga celananya basah. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Orang di depannya ini dapat menghancurkan tubuh dan jiwa Holy Moon Demon Wolf dengan satu gerakan. Dia menganggap bahwa membunuhnya juga merupakan masalah pedang. Memikirkan hal itu, matanya dipenuhi rasa ngeri dan dia tergagap. Sekarang, apakah kamu sudah membawa semuanya? Lin Suan bertanya. Ya, aku membawa semuanya. Tuan Muda Yue terus mengangguk. Dia melepaskan cincin penyimpanannya dan berkata, ada sekitar 200 ribu kati kristal ilahi di dalamnya. Sisanya adalah beberapa pil, buku teknik kultivasi, harta alam, dan sebagainya. Semuanya seharusnya bernilai 200 ribu kati kristal ilahi. Aku akan menyuruh orang-orangku mengumpulkan sisa 100 ribu kati itu. Sewaktu berkata demikian, dia menoleh dan menatap ke arah kelima orang bijak. Kalian berlima, cepat serahkan cincin penyimpanan kalian. Tuan Muda, kelima orang itu jelas tidak mau. Sialan, kau mau aku mati. Tuan Muda Yue meraung dengan gila. Sage Wuzun tidak punya pilihan selain membuang cincin penyimpanannya. Tuan Muda Yue berkata, ini seharusnya bernilai 500 ribu kati kristal dewa. Baiklah. Lin Suan melemparkannya ke naga merah. Naga merah meliriknya dan mengangguk sedikit. Lin Suan berkata, jangan terlalu sombong, terutama saat kamu berada di luar. Keluargamu tidak bisa melindungimu, mengerti. Dipahami. Tuan Muda Yue mengangguk putus asa, tetapi dia menggertakkan giginya karena marah. Sialan, aku benar-benar kalah kali ini. Lin Suan berkata lagi, kali ini aku akan mengampuni nyawamu. Namun, jika keberani memprovokasiku lagi, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu. Aku tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal. Pada titik ini, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Tuan Muda Yue ketakutan setengah mati. Ia merasa seperti dikelilingi oleh lautan darah. Niat membunuh macam apa ini? Siapa orang ini? Mengapa ia melepaskan niat membunuh yang mengerikan seperti itu? Orang-orang di sekitarnya juga gemetar, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Baiklah, sekarang kamu bisa pergi. Lin Suan melambaikan tangannya, dan Tuan Muda Yue segera pergi bersama anak buahnya. Adegan ini membuat orang-orang di dalam dan luar lembah terkesiap. Mereka mengira bahwa tiga kultifator tahap surgawi pertama pasti akan mati setelah menyinggung Tuan Muda Yue. Siapa sangka yang sialnya adalah Tuan Muda Yue. Bukan cuma kena tamparan, dia juga harus membayar 500 ribu kati kristal dewa. Untuk sesaat, semua orang menebak siapa ketiga orang ini. Di antara kerumunan, ada seorang pria pucat yang tampak seperti sedang sakit. Dia menatap Lin Suan dan tersenyum dingin. Beraninya kau bersikap begitu sombong. Sebentar lagi, kau akan mati. Berdengung. Seolah merasakan niat membunuh, Lin Suan tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang. Orang-orang di belakangnya terkejut. Mereka tidak mundur. Lin Suan melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa niat membunuh telah menghilang. Apa yang salah? Setan Utara bertanya. Lin Suan berkata, seseorang sepertinya sedang menatapku sekarang, tapi tatapannya membara. Mungkinkah seseorang dari keluarga Yue? Sang naga merah bertanya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Dia menoleh dan melihat ke depan. Peri Yu, sungguh kebetulan. Kamu juga sedang mengagumi bunga-bunga itu. Yu Siki mengangguk. Ya, sungguh kebetulan. Aku bertemu Tuan Muda lagi. Saya harus berterima kasih padamu. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Tidak ada apa-apanya. Aku tidak membicarakan hal ini. Yu Siki menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan Tuan Muda Yue. 3559 Dia berkata, Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengingatkan saya tentang kalung itu. Sudahkah kau menemukan rahasia kalung itu? Yu Siki mengangguk. Dia sudah menemukannya, tetapi sudah terlambat. Namun, dia tetap ingin mengucapkan terima kasih. Lin Suan ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Yu Siki tampaknya tidak berminat untuk mengagumi bunga-bunga itu. Dia mengangguk sedikit dan meninggalkan mereka bertiga. Setelah Yu Siki pergi, seorang pria berjubah hitam di kerumunan mencibir dan menghilang. Tidak seorang pun menyadari hal ini. Di sisi lain, Lin Suan mengerutkan kening. Sudah terlambat. Apa maksudnya? Mungkinkah orang yang mengikuti Yu Siki telah tiba di Bima Sakti? Dia sangat bingung mengenai hal ini, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Status Yu Siki jelas tidak biasa. Bahkan jika ada masalah, dia tidak perlu melakukan apapun. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjalan mendekat. Lin Suan mengenalinya. Dia adalah salah satu pengawal Yu Siki. Lin Suan sangat terkejut dengan kedatangannya. Ekspresi lelaki tua itu serius saat dia berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Lin telah bertemu dengan nona muda keluarga ku beberapa kali. Apakah itu disengaja atau memang takdir? Lin Suan mengerutkan kening. Apa maksudnya? Apakah dia mencurigainya? Seperti yang diduga, naga merah mendengus. Orang tua, kau tidak tahu aturan. Kamilah yang menyelamatkan adik perempuanmu. Oke. Kau sama sekali tidak punya rasa terima kasih. Beraninya kau mengancam kami. Itu bukan ancaman, itu peringatan. Saya harap Anda bisa menjaga jarak dari nona muda kita. Ini untuk kebaikan Anda sendiri. Saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Pertama kali karena perjalanan ke Blumun. Kedua kalinya karena keluarga Yun. Ketiga kalinya, kali ini, karena aku disini untuk mengagumi bunga-bunga. Aku disini bukan untuk keluarga Yunmu. Ini yang terbaik. Dengan itu, lelaki tua itu berbalik, merobek kekosongan, dan pergi. Lin Suan sedikit mengernyit, tetapi segera dia tidak peduli. Naga merah sangat marah. Sialan, niat baik dianggap sebagai niat jahat. Lin Suan melambaikan tangannya. Lupakan saja, lebih baik menjaga jarak. Mereka mungkin sedang diawasi. Jangan ikut campur dalam kekacauan ini. Mari kita rawat bunga-bunga itu. Bunga Jadeval sangat indah dan mengandung aura misterius. Bunga ini dapat membuat Lin Suan dan yang lainnya memahami jalan besar surga dan bumi. Selanjutnya, setelah Lin Suan mengusir Tuan Muda Yue, jumlah orang di lembah itu semakin banyak. Setelah beberapa hari, Lin Suan pergi. Di sisi lain, perihujan kembali ke istananya. Penatuali, apakah Anda mencari Lin Gong Si? Ya, saya memperingatkan dia untuk menjaga jarak dari kami. Kaka, dia terlalu flamboyan dan telah menyinggung banyak orang. Meskipun dia Lin Woody, dia tidak lagi berada di alam astral pertama. Semakin banyak orang yang dia ganggu, semakin banyak perhatian yang akan dia tarik. Sekarang kita sedang diikuti, kita seharusnya tidak terlalu mencolok. Oleh karena itu, sangatlah bijaksana untuk menjaga jarak. Hmm, Yusuke menganggup dan tidak mengatakan apapun. Memang, dia merasa gelisah selama beberapa hari terakhir. Dia terus merasa seolah-olah ada sepasang mata yang menatapnya. Namun, bahkan setelah mencari di seluruh bima sakti, dia masih tidak dapat menemukan siapa orang yang mencurigakan itu. Hingga saat ini, dia merasa bahwa semua orang mencurigakan. Karena itu, dia hanya mengurung diri. Setelah mengagumi bunga langit yang jatuh, Lin Suan dan yang lainnya juga kembali. Setelah sekitar 10 hari, suasana menjadi ramai lagi. Ternyata beberapa orang telah bekerja sama untuk mengadakan pesta kecil-kecilan. Pertama, bima sakti terlalu membosankan. Kedua, masih ada waktu satu tahun sebelum mereka mencapai alam astral kedua. Oleh karena itu, yang terbaik bagi semua orang adalah berkumpul dan saling mengenal. Perjamuan ini diadakan di sebuah istana besar dekat bima sakti. Banyak anak ajaib muda yang bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, mereka semua akan pergi ke alam astral kedua. Saat mereka sampai di sana, mereka tidak akan mengenal tempat itu. Tentu saja, mereka harus tetap bersama. Lin Suan dan yang lainnya tentu saja ikut pergi. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa ada cukup banyak orang. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat wanita bertopeng itu. Sepertinya dia tidak datang. Selanjutnya, mereka menemukan sebuah tempat. Mereka bertiga duduk dan menunggu jamuan dimulai. Setelah jamuan makan dimulai, Lin Suan merasa sedikit bosan karena orang-orang ini saling menyanjung dan membentuk kelompok. Tidak banyak yang benar-benar berharga. Mengenai kekuatan orang-orang ini, dia melirik mereka dan menggelengkan kepalanya sedikit. Di kalangan generasi muda, dia benar-benar tidak menganggap siapapun istimewa. Namun, di antara mereka, ada dua orang yang mengejutkannya. Salah satu dari mereka adalah seorang pria berwajah pucat yang tampak seperti sedang sakit. Ketika melihatnya, pihak lainnya menolet dan tidak menatapnya. Dia hanya melihat sisi wajah dan punggungnya, yang membuatnya merasa sangat aneh. Karena dia merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana. Orang lainnya adalah seorang pria berjubah hitam. Ia duduk di sana dengan sangat santai dan tenang, seolah-olah ia adalah seorang raja yang memerintah segalanya. Ia menatap seluruh aula dengan dingin. Ketika Lin Suan menatapnya, pihak lain juga menatapnya dengan cahaya yang mengejutkan di matanya. Orang ini tidak sederhana, Lin Suan tercengang. Seseorang yang dapat menarik perhatiannya pastilah seorang jenius di suatu wilayah. Akan tetapi, dia tidak mengenalnya, dan dia belum pernah mendengar orang seperti itu di sekte besar manapun. Perjamuan itu cukup membosankan. Lin Suan dan yang lainnya hendak pergi, tetapi pada saat ini, seseorang berkata dengan keras, semuanya, setelah mengobrol begitu lama, mengapa saya tidak memberitahu Anda tentang alam astral kedua? Alam astral kedua, mendengar hal itu semua orang menjadi tertarik dan berjalan mendekati orang tersebut. Lin Suan dan yang lainnya juga tercengang. Mereka berhenti dan duduk kembali. Mereka awalnya ingin pergi, tetapi sekarang setelah ada berita tentang alam astral kedua, mereka sebaiknya tinggal dan mendengarkan. Orang yang berbicara itu berada di bima sakti. Ia sering bepergian antara alam astral pertama dan kedua. Oleh karena itu, dia tahu sedikit tentang alam astral kedua. Semua orang tidak sabar untuk bertanya. Sekte mana yang paling kuat di minggu kedua? Pertanyaanmu terlalu luas. Alam astral kedua sangat luas. Jika kau ingin bertanya tentang sekte yang paling kuat, aku benar-benar tidak tahu. Sebenarnya, aku hanya tahu gambaran kasarnya. Biar ku beritahu ini, sekte terkuat di alam astral kedua adalah mereka yang terkenal. Contohnya, kota tanpa tanding, yang sedang bersiap menerima murid kali ini, adalah salah satu sekte paling terkenal. Mereka memiliki tahta suci. Umumnya, kota-kota saint teratas seperti ini. Satu tingkat lebih rendah adalah saint venerable. Meskipun mereka tidak sekuat saint king, mereka tetap sangat menakutkan. Raja suci dan orang suci yang terhormat. Semua orang terkesiap. Bagi mereka, mereka adalah tokoh legendaris. Mereka seperti makhluk abadi. Lalu, sekte mana saja yang merupakan para jenius paling terkenal di alam astral kedua. Seseorang bertanya lagi. Begitu hal ini dikatakan, semua orang kembali tertarik. Baiklah, aku tahu sedikit tentang ini. Dengarkan baik-baik, pria itu berdeham dan menatap mata orang banyak yang gembira dan memuja. Perasaan menjadi pusat perhatian ini sungguh memuaskan. Dia mengatakan bahwa sekte yang lebih terkenal adalah klan hujan. 3560. Klan hujan sangatlah kuat. Mereka menempati dua wilayah bintang. Di klan hujan, para jenius yang paling terkenal adalah putri dan tuan muda mereka. Putri dari klan hujan, Yusiki, sangat cantik dan menawan. Terlebih lagi, garis keturunannya sangat istimewa. Itu adalah garis keturunan 10 ribu roh yang paling terkenal di klan hujan. Garis keturunan klan hujan pada awalnya sangat istimewa. Air memberi nutrisi pada semua makhluk hidup. Oleh karena itu, jika seseorang menikahi anggota klan hujan dan berkultivasi dalam waktu lama, hal itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kekuatannya. Oleh karena itu, di klan hujan, terlepas dari jenis kelaminnya, mereka sangat populer. Terutama para pengikut klan dan sekte besar lainnya, mereka berharap dapat menikahi seorang wanita cantik atau jenius dari klan hujan. Garis keturunan 10 ribu roh Yusiki adalah yang terkuat di antara mereka. Oleh karena itu, jumlah orang yang mengejarnya mungkin bisa mengelilingi planet ini tiga kali. Dia juga memiliki seorang adik laki-laki yang bahkan lebih luar biasa, namanya Yukianyei. Dia tidak tua, tetapi kekuatannya sangat kuat. Dia sudah menjadi orang suci lapisan surgawi ketiga. Pria itu menjelaskan situasi klan hujan dengan kasar. Mendengar ini, orang-orang di aula utama tercengang. Apakah wanita-wanita klan hujan begitu misterius? Ketika mereka menikah, mereka sebenarnya dapat meningkatkan diri dan bahkan mengubah taraf hidup dan garis keturunan mereka. Tidak, tunggu sampai aku mencapai alam astral kedua. Aku harus menemukan cara untuk menikahi wanita cantik dari klan hujan. Pengaruh murid klan hujan biasa pasti lemah. Hanya orang yang sangat berbakat yang akan memiliki pengaruh signifikan. Misalnya, Yusiki yang legendaris. Jika saya bisa mendapatkannya. Banyak orang tertawa. Dasar bodoh, pria berjubah hitam yang melihat kaola utama mencibir. Yang lain juga mengatakan bahwa orang seperti itu tidak boleh memikirkannya. Kecuali jika seseorang adalah seorang jenius yang tak tertandingi, mustahil untuk mendapatkannya. Seperti yang diharapkan, pria yang memperkenalkan mereka tertawa. Kalian, tidak punya ide apapun tentang Yusiki. Para ahli dari alam astral kedua semuanya sedang menonton. Kalian sebaiknya berkultivasi selama beberapa ratus tahun dulu. Banyak orang yang terdiam. Namun, ada juga yang membantah. Apakah orang-orang di alam astral kedua benar-benar sekuat itu? Ya, mereka memang sangat kuat. Alam astral kedua terbagi menjadi dua jenis orang. Jenis pertama adalah klan dan sekte asli alam astral kedua. Pikirkanlah, mereka semua memiliki Saint Venerables dan Saint Kings. Warisan dan fondasi mereka bukanlah sesuatu yang dapat kita bandingkan. Ketika kata-kata ini diucapkan, yang lain juga setuju. Bagaimanapun, seorang Saint kecil telah muncul di alam astral mereka. Para santo yang mulia lebih berkuasa daripada para santo kecil, apalagi para raja santo. Orang-orang jenis kedua adalah orang-orang jenius yang telah melangkah ke jalur kuno langit berbintang. Mereka bergegas dari alam bintang pertama ke alam bintang kedua, sama seperti Anda. Meskipun mereka mungkin tidak dapat langsung memperlihatkan bakatnya, mereka pasti dapat membuat nama bagi diri mereka sendiri di alam astral kedua asalkan mereka memiliki kekuatan dan bakat untuk melakukannya. Misalnya, ada seseorang yang sangat Anda kenal. Dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri di alam astral kedua. Apakah dia seseorang dari alam astral pertama kita? Banyak orang bertanya. Orang itu tersenyum. Ya, memang begitulah adanya. Siapa itu? Kerumunan orang menjadi bingung. Yan Nantian, Lin Woody, ini adalah orang yang namanya bergema di seluruh alam bintang pertama. Namun, ketika mereka memikirkannya, itu tidak mungkin. Mereka berdua mungkin belum pernah ke alam astral kedua. Siapa itu? Mereka teramat bingung. D-Link, Anda pasti kenal dengan orang ini. Apa, D-Link? Semua orang berseru. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal orang ini? Dia adalah orang pertama di abis rankings. Sampai saat ini dia masih nomor satu. Benar, Lin Woody sangat kuat. Saat itu, dia hanya berada di posisi pertama yang sama dengannya. Selain itu, Lin Woody adalah pendatang baru. D-Link ini, entah sudah berapa tahun dia berkultifasi lebih dulu darinya. Sekarang Lin Woody sudah begitu kuat, D-Link mungkin bahkan lebih mengerikan. Apakah dia sudah begitu terkenal di alam astral kedua? Benar, D-Link sangat terkenal. Sebelumnya, aku pernah bercerita tentang Yusikiye, kalian pasti sudah tahu tentang dia, kan? Di alam astral kedua, dikabarkan bahwa di antara generasi muda, hanya D-Link yang layak mendapatkan Yusikiye. Apakah dia begitu kuat? Semua orang menghirup udara dingin. Pada saat yang sama, mereka sangat bersemangat. Mereka harus pergi ke alam astral kedua dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia juga terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat D-Link sebelumnya, dia selalu mendengar tentang legendanya. Memang, ketika dia baru saja melangkah ke jalan kuno langit berbintang, pihak lain telah bergema di seluruh alam bintang. Pada saat itu, pihak lain menduduki peringkat nomor satu di peringkat abis. Dapat dikatakan bahwa puncak kepalanya melampaui segalanya. Dia dan Yan nantian baru mulai membuat nama untuk diri mereka sendiri di kemudian hari. Dan pada saat itu, kemungkinan besar D-Link sudah meninggalkan tempat ini dan pergi ke alam astral kedua. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Tampaknya dia akan dapat bertemu dengan D-Link yang legendaris ini untuk sementara waktu di alam astral kedua. Huff! Pertandingan yang sempurna, itu hanya omong kosong. Tepat pada saat ini, terdengar dengusan dingin. Siapa itu? Semua orang berteriak kaget. Mungkinkah ada orang lain yang mengetahui berita itu? Tria di Bima Sakti juga mengerutkan kening. Dia juga mencibir. Siapa yang akan membantah? Mungkinkah apa yang saya katakan salah? Semua orang di alam astral kedua mengetahui tentang masalah ini. Aku tahu itu. D-Link memang kuat, tetapi terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan UCQ hanya berdasarkan ini. Lebih jauh lagi, seberapa banyak yang dapat diketahui oleh awak di Bima Sakti. Ini hanyalah beberapa rumor paling mendasar. Kali ini, semua orang akhirnya mendengar dengan jelas dari mana suara ini berasal. Mereka menoleh dan melihat seorang laki-laki berjubah hitam sedang duduk menatap mereka dengan wajah dingin dan arogan. Mendengar ini, lelaki di Bima Sakti itu terpancing. Dia mendengus dingin. Beranikah kau mempertanyakan kata-kataku? Dia berdiri, tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Namun, pria berjubah hitam itu mencibir. Aku sarankan kamu untuk tidak bertarung denganku. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Ada niat membunuh yang mengerikan antara langit dan bumi yang menyapu. Selain itu, pria di Bima Sakti langsung mundur, wajahnya pucat. Pada saat itu juga, dia merasa seperti hendak mati. Pihak lainnya sangat kuat dan bahkan dapat membunuhnya seketika. Memikirkan hal ini, dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Sebaliknya, dia bergumam, sungguh sial. Sambil berkata demikian, dia berbalik dan pergi seolah-olah dia sedang melarikan diri. Hei, jangan pergi, ceritakan lebih banyak tentang alam astral kedua. Orang-orang di sekitarnya berteriak, tetapi pihak lain tampaknya bertekad untuk pergi. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka mendesah dan melihat ke sisi lain. Mereka menemukan bahwa pada suatu saat, pria berjubah hitam itu juga telah menghilang. Eh iya, mereka hanya bersemangat mendengarkannya, tetapi mereka tidak menyangka dia akan berhenti bicara. Benar saja, selain klan hujan dan diling, siapa lagi yang begitu kuat? Lupakan saja, jangan bicarakan alam astral kedua. Mari kita bicarakan alam astral pertama kita. Semuanya, mari kita bicarakan tentang berapa banyak orang dari alam astral pertama kita yang dapat membuat nama bagi diri mereka sendiri di alam astral kedua kali ini. Begitu kata-kata ini di ucapkan, semua orang menjadi tertarik. Ini memang sesuatu yang layak dibahas. Terima kasih telah menonton!